Intro Pemirsa TV-an dimanapun berada Kita masih bersama program yang akan menyentuh hati kita Membuka pikiran kita, menambah ilmu pengetahuan Maka setelah ada rasa takut dalam hati Muncul istighfar di mulut Istighfar di mulut ini juga membuka pintu rezeki Apa kata Nabi SAW Siapa yang memperbanyak istighfar Segala kesulitan, kesusahan hidupnya diberikan Allah ke lapangan Segala kesempitnya diberikan Allah ke lapangan Segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan Di akhirnya Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Takut dalam hati, istighfar keluar dari mulut Ya seperti gunung es Yang tampak di permukaan itu hanya sepertiga Dua pertiganya besar di dalam Innal kalamala fil fu'adi Sesungguhnya kalimat-kalimat itu letaknya di dalam hati Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada dalam hati Maka ketika orang beristighfar Sesungguhnya itu adalah pengakuan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau ada orang yang lebih mengedepankan istighfar daripada takutnya Kal mustahzi Ya sama seperti orang yang mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala Mulutnya berkata Tapi justru hatinya tidak ada penyesalan sama sekali Makanya kata Imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Yang didoakan Nabi Allahumma faqihu fiddin Dalamkan ilmu agamanya Wa'allimhut ta'wil Ajarkan dia pemahaman Quran dan sunnah yang benar Apa kata beliau? Syarat taubat itu Jadi apa sih korelasi antara takut dalam hati Kemudian istighfar di mulut dengan rezeki Orang setelah dia bertawabat kepada Allah Masa lalunya begitu hitam, kelam, dosa, zina, maksiat, sabu-sabu, sakau Setelah itu Allah bukakan pintu rezeki Kenapa? Karena dengan bangkitnya semangat untuk bekerja Jadi maknanya bukan setelah orang bertawabat itu Lalu kemudian bawaannya mau mati aja Gimana Pak bisnisnya? Sudah saya tinggalkan, saya mau mati aja Pak Ustaz Tidak begitu Jadi logika akal tidak mematikan Iman tidak membuat orang berhenti untuk berkreativitas Takut dalam hati, mulut beristighfar Dibukakan Allah kreativitas untuk bekerja Maka keluar dia dari dalam masjid Apa kata-kata dia? Allahumma inni as'aluka mim fadlik Bukakan pintu rezeki ku ya Allah Setelah bertawabat, bangun di pagi hari Allah mabarik li umati fi buku liha Berikan berkah pada umat ini di waktu paginya Maka sesungguhnya dibalik peristiwa Dibalik suatu amalan Dibalik perintah Allah Tashharu fa'inna fis sahuri barakah Bersahurlah, karena dibalik sahur itu ada barakah Membiasakan orang bangun pagi Kata pepatah Melayu Allah bisa karena biasa Terbiasa 30 hari bangun pagi Maka terbiasa untuk mencari keberkahan-keberkahan Dibukakan Allah pintu rezeki Mudah-mudahan selesai Ramadan Insyaawal meningkat rezekinya insyaAllah Kadang banyak juga jamaah Gimana jamaah meningkat? Alhamdulillah Pak Ustaz Berat badan meningkat, kolesterol meningkat InsyaAllah kita termasuk yang meningkat Awalnya meningkat rezekinya insyaAllah Baik Ustaz Adi Kira-kira apalagi amalan yang Membuat Allah Ta'ala sayang Sehingga dibukakan pintu rezeki untuk kita MasyaAllah luar biasa ini Alhamdulillah Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna Muhammadur Rasulullah Amma ba'du Saya lebih ingin Menggarisbawahi yang kedua Soal istighfar tadi Suatu ketika ada yang datang kepada Al-Imam Hassan Al-Basri Orang ini mengadukan Tentang persoalan hidupnya Rupanya yang datang ini bisnismen Ya Imam Bisnis berantakan Modal dibawa kabur sama teman Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hassan Al-Basri Perbanyaklah istighfar Tak lama kemudian datang Kali ini seorang wanita Ya Imam Sepuluh tahun saya berumah tangga Belum juga dikaruniai putra Kayak lagu ya Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hassan Al-Basri Perbanyaklah istighfar Lalu ada yang ketiga Kali ini seorang petani Ya Imam Panen gagal Hujan lama tak turun Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hassan Al-Basri Perbanyaklah istighfar Lalu datang yang keempat Kali ini seorang pengusaha muda was Ya Imam Dunia usaha lesu Hutang di mana-mana Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hassan Al-Basri Perbanyaklah istighfar Terus sampai ada 20 orang yang bertanya Dengan pertanyaan yang berbeda Tapi jawaban Imam Hassan Al-Basri Cuma satu Perbanyaklah istighfar Akhirnya muridnya Kalau Imam Hassan Al-Basri ini tabiin Muridnya ini tabil tabiin Muridnya kemudian heran Ini ada apa dengan Imam Hassan Al-Basri? Apakah ilmunya habis? Enggak mungkin Beliau adalah al-imam dengan segala makna Seorang tabil tabiin yang terkenal ke alimannya Akhirnya ditanyakan kepada beliau Ya Sheikh Ada 20 orang yang datang ke Antum Dengan 20 pertanyaan yang berbeda Dengan masalah yang berbeda Kenapa jawabannya cuma satu? Imam Hassan Al-Basri menjawab Karena begitulah jawaban Allah Di mana Sheikh? Dalam Al-Quran Surah apa Sheikh? Surah Nuh Ayat 10 sampai 13 Dengan memperbanyak istighfar Dosa diampuni Siapa diantara kita yang tidak punya dosa? Ada yang tidak punya dosa? Yang tidak punya dosa angkat tangan? Tidak ada Sungguh kita butuh dengan ampunan Maka perbanyaklah istighfar Nah ini yang kedua Yang tadi Iwa sampaikan Yursilis sama'alaikum midroro Bukan cuma dosa diampuni Tapi diturunkan hujan yang membawa barokah Bukan hujan yang membawa banjir Hujan yang membawa barokah Maka ini sekaligus Jawaban kepada petani tadi Yang mengeluh kemarau berkepanjangan Ini yang kedua Uwas Yang ketiga Uwas Apa? Akan dibanyakan harta Dilipat gandakan harta Ini jawaban untuk bisnismen Dan pengusaha muda tadi Wabanin Dan anak Ini untuk si wanita tadi Yang 10 tahun berumah tangga Belum punya anak tadi Yang bisnisnya di daratan Allah mudahkan Yang di laut Di keperairan Juga Allah akan mudahkan Jadi dengan memperbanyak istighfar Akan dibukakan rizki Diberikan keturunan Hujan diturunkan Urusan dibudahkan Jalan keluar diberikan Ada yang nanya Uwas Kalau jodoh gimana? Jodoh juga termasuk rizki Bagian dari rizki Maka bagi yang belum berjodoh Perbanyaklah istighfar Orang menganggap rizki itu Hanya benda materi uang Padahal punya sahabat-sahabat yang baik Itu juga adalah rizki Berada di lingkungan yang baik Memiliki tontonan yang dapat Membawa kepada kebaikan juga Itu adalah rizki Masya Allah Jadi saya tidak menambah poinnya Tapi ingin lebih menekankan ini Memperbanyak istighfar Paling tidak setiap hari kita membaca Sayyidul istighfar Allahumma anta robbi Laha ilaha illa anta khalaktani Wa anna abduka Wa anna ala ahdika Wa wadika mastato'atu A'udhu bika min syarimas sonatu Abu laka binimatika alaya Wa abu bidhan bifakfir li Innahu layakfirudunubailan Atau mungkin yang lebih pendek Robbi kfir li wattub alaya Innaka anta tawabul wafur Atau belum hafal juga Astagfirullah Masa itu mah gak hafal ya Atau robbi kfir li Dengan permanyak istighfar Insya Allah menghadirkan rizki Membuka pintu rizki Masya Allah Jazakumullah khairan Ustaz Ade Begitu kalau duduk dengan orang berilmu Sama seperti duduk di perpustakaan Berjam-jam Banyak juga orang yang duduk di perpustakaan Berjam-jam Tidak dapat apa-apa Karena tidur Tapi hari ini Di subuh yang penuh berkah ini Duduk bersama orang-orang soleh Kita mendapatkan ilmu Mendapatkan Tapi yang paling penting dari semua itu adalah Keberkahan ilmu Mudah-mudahan dia berubah menjadi amal soleh Dan kita menjadi orang yang lebih cinta Dengan istighfar Dan mengamalkannya dalam kehidupan kita Jangan kemana-mana Karena Ustaz Ucu Akan lebih menjelaskan lagi Tentang apa amal Yang akan membuka pintu rizki untuk kita Kita teruskan Kita lanjutkan selah yang satu ini Jemaah TV Minum Maunya kita kenyang Maunya kita Adam Ayam Tentram Tapi Allah ingin mendidik jiwa kita Di tengah panas teri Tahan makanmu Tahan minummu Saat itu kita sedang mengikut kehendak Allah Maka insya Allah Allah pun menghendaki kita menjadi hambanya Insya Allah Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah bersama kita Ada guru kita Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau Amin Allah berikan rizanya selalu Amin Dan kita nanti bersama dalam syurga jannatul firdaus Bersama Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Amin Ustaz Ucu Al-Fakir Abdul Somad Dan kita semua ingin mendengarkan pemaparan dari Ustaz Bagaimana kita Jangan sampai termasuk orang yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala Faliatafadal masyukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du Syukran jazilan Al-Ustaz Ustaz Uwas dan Ustaz adik Alhamdulillah Ini satu hal yang sangat menarik Kalau tadi Uwas sudah mengawali dari sebuah cerita Maka saya pun akan bercerita Ada seorang ibu yang dia punya lima anak Yang empat anaknya dia pinter-pinter semuanya Kebetulan yang satu anaknya Itu IQ-nya di bawah Yang empat itu Ini sangat luar biasa Semua anak-anaknya yang empat ini Kemudian ada yang sekolah S1, S2, S3 Kayaknya kalau ada S lagi Kayaknya ini akan masuk lagi Karena S-nya sudah sampai 3 Itu akhirnya dia berhenti di sana Semua anak-anaknya bu Ada yang diangkat jadi ini Jadi ini Jadi ini Mereka semuanya sibuk Akhirnya ibunya yang satu ini anak Dia itu tidak Karena tidak sekolah kan Dia tidak sekolah Dia tidak memiliki jabatan Dia tidak memiliki pekerjaan Akhirnya pada saat itu ibunya sakit Ibunya sakit tiap hari telepon anaknya Dia minta anak-anaknya pulang Untuk menengok dirinya Tidak ada satu pun Yang datang semua mengatakan Anak sibuk ya Umi katanya Saya sibuk ibu Saya sibuk ibu Saya sibuk ibu Akhirnya dia pegang anaknya yang tadi Yang IQ-nya rendah Yang IQ-nya di bawah rata-rata Yang tiap hari dimarahin ketika kecil Kamu bodoh Kamu tidak berpendidikan katanya Akhirnya anak ini Dia itu luar biasa bu Begitu anak-anaknya yang empat itu Semuanya tersibukan Akhirnya ibunya Dia tiap hari diurus oleh anak yang tadi Tiap hari dia itu dijemur oleh anak itu Tiap hari dia disuapi oleh anak yang itu Tiap hari dia itu Sampai dia itu dibersihkan oleh Ataupun kotorannya oleh anak itu Luar biasa Akhirnya ibunya berpikir Ternyata anak-anak saya yang tadi tersibukan Walaupun mereka pintar-pintar Ternyata satu anak ini Yang akan menolong kami Ternyata punya anak yang Apa? Yang kemungkinan IQ-nya direndah Itu ternyata bisa menolong kita Makanya semua hal Yang berkaitan dengan kehidupan kita Jangan menganggap endai Kenapa? Kalau Allah sudah tidak ridho kepada kita Maka orang tua pun Yang dia melahirkannya Itu ternyata kita tersibukan Untuk menengoknya Maka kata Rasulullah SAW Beliau menyampaikan nanti Pada yaumul kiamah Ada anak-anak yang dia itu Tidak mendapatkan ridho Allah Di antaranya Yang dia tersibukan mencari dunia Dan dia lupa terhadap orang tuanya Mau dimana ditempatkan kita Untuk itu Sesibuk dan sepintar apapun kita Tapi kita harus paham Ternyata ada sesuatu yang lebih bernilai Artinya apa? Kita masih berkonekting dengan Allah Kita masih berkonekting dengan orang tua kita Yang disana ada birul walidain Satu hal yang menjadi catatan bagi kita semuanya Bahwa kalau Allah tidak ridho kepada kita Maka kita akan disibukan dengan berbagi apapun Ini yang harus Bapak Ibu pahami Dan semua yang hadir baikpun yang diatu yang tidak hadir disini Ini akan menjadi sebuah acuan bagi kita Luar biasa Pak Kesibukan Bapak Ibu semua jangan sampai melalaikan Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti di surga Yang dipanggil adalah bukan orang siapa-siapa Orang yang radia Yaitu orang yang dia itu tidak tersibukan dirinya Untuk selalu dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Paham Bapak Ibu ya? Jadi kita minta kepada Allah Kita memohon kepada Allah Agar kita dimudahkan segala hal Dan agar kita selalu bertemu Dengan orang-orang yang memudahkan kehidupan kita Siapapun yang memudahkan orang lain Maka Allah-Allah memudahkan kepada kita semuanya Rasul mengatakan seperti ini Kalau ada kucing masuk ke rumah kita Jangan diusir Kenapa? Ada dua kemungkinan kucing masuk ke rumah kita Yang pertama adalah apa? Ada rizki yang lebih di rumah Anda Dan dia butuh Karena kucing tidak bisa masuk Kecuali ada rizki di rumah kita Yang kedua Karena mungkin Allah akan kasih rizki yang baru bagi kita Sampai kucing pun diterangkan oleh Nabi Untuk menunjukkan Kalau Allah ridho Allah kasih pak Kucing datang ke rumah kita Apalagi kalau yang datang Ustadz Ya Begitu Ustadz datang dikunci Ustadz ini Minta proposal Udah kebayang ini Jadi Ustadznya Akhirnya bagaimana yang terjadi? Kucing saja harus dibuka Apalagi Ustadz Ya Padahal Ustadz tadinya Nggak akan minta Mau doain Cuma karena kita sudah suudan Suudan pada Ustadznya Suudan pada Kiainya Suudan pada Allah Akhirnya Ustadzmu doakan keluarga kita Jadi tidak jadi Kenapa? Karena dari sini sudah ditutup Akhirnya kita menjadi Sesuatu yang tidak mendapatkan nikmat dan dido Allah Mungkin itu was Yang saya sampaikan Mungkin ini sesuatu yang saya juga Sampai berdoa pada Allah Jadi kalau kucing masuk ke rumah kita Sebenarnya bukan mengganggu Tapi ada rezeki dia yang diletakkan Allah di rumah kita Jadi bagaimana kalau sampai orang menulis Tidak ada tulang Semuanya sudah dimakan Tulang lunak Insya Allah Itu artinya saya mengikuti ceramah Ustadz Ucu Ya maaf sekalian yang dimuliakan Allah SWT Betapa pentingnya kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah Sebenarnya anak yang datang dalam bentuk Kekurangan mental Sudah remaja, dewasa Tapi akalnya masih akal anak-anak Pernahkah anak itu meminta Ingin jadi anak kita? Dan kita pun tidak pernah meminta dia menjadi anak kita Dia juga tidak pernah meminta kita menjadi ibunya Itu semua adalah kehendak Allah Allah menciptakan dalam bentuk 40 hari Dalam bentuk cairan 40 hari Dalam bentuk darah 40 hari Dalam bentuk daging Kemudian itu Allah mengirim malaikat Lalu ruh yang sudah berjanji di hadapan Allah Ketika Allah bertanya kepada semua ruh Alastubi rabbikum Bukankah aku rab kamu? Lalu semua ruh menjawab Bala syahidna Engkau lah Tuhan kami Engkau lah Rab kami Engkau lah Allah kami Ya Allah Lalu kemudian malaikat dikirim Allah Untuk membawa ruh itu Masuk ke dalam rahim ibu sekalian Tapi takdir Allah berkata Allah menciptakan maqadir takdir khamsin al-fasanah 50 ribu tahun sebelum alam terjadi Hadis riwayat muslim Ketika itu Allah menciptakan kalam pena Dan Allah perintahkan kepada kalam Ya kalam uktub tulis Wahai kalam Ditulislah oleh pena Bahwa anak ini ditakdirkan masuk ke dalam rahim ibu Lalu kemudian ibu menolak kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sombong Engkuh Kamu anak yang tidak punya seperti kakak kamu Kakak kamu sudah S1, S2, S3 Rupanya Ustaz Ucu membukakan hikmah dibalik itu semua Pada saat ibu sakit Terbaring Yang satu di telpon sedang rapat meeting penting Yang satu sedang mengurus karyawan Yang satu sedang sibuk menulis disertasinya Rupanya inilah yang akan menyenangkan hati Betapa banyak yang kita sepilihkan Kita remeh-temehkan Mungkin saudaraku maaf Yang anaknya autis saat ini Boleh jadi itu yang akan memberikan syafaan Masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Ridha kepada takdir ketetapan Allah Malam yarda biwalai Malam yarda biqadai Malam yasbir biwalai Siapa yang tidak ridha menerima ketetapanku Dan tidak sabar menerima ujianku Faliatlub rabban siwaya Carilah Tuhan selain aku Jadikan kami orang yang ridha terhadap keputusanmu Ya Allah Jadikan kami orang yang kau kehendaki Dan kami terima kehendakmu itu Ya Allah Yang kemana-mana Kita akan lanjutkan bersama Ustaz Ali dan Ustaz Kujus Jawa Tifuan dimanapun berada Kita masih berada dalam program Indahnya Ramadan Ramadan kali ini semakin indah Kebersamaan kita Dengan Ustaz Adi dan Ustaz Ucu Apa saja amalan yang membuka pintu rezeki Bagaimana Allah Ta'ala begitu Membuka rahmatnya Kasih sayangnya Ridha Memanglah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha kasih Maha sayang Itu yang kita baca di awal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Tapi bagaimana caranya Supaya rahmat Allah itu tercurah terus Kepada kita Dan apa saja yang membuat Amal ini Perbuatan kita Justru menutup rahmat Allah Sehingga rezeki Sulit kehidupan Kemanapun menghadap Buntuk Maka kita dengarkan penjelasan Dari guru kita Ustaz Ucu Silahkan Ustaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu la nabiya Ba'adda amaban Semua yang hadir di tempat ini Ini adalah salah satu Di antara Proses Allah Mempertemukan manusia-manusia yang terbaik Saya bertemu dengan Uwas Bertemu dengan Ustaz Adi Alhamdulillah Dengan bapak-bapak ibu-ibu Yang hadir disini Tidak mungkin Allah Mempertemukan kita Kalau tidak ada satu energi Ini adalah satu sinyal Kita kuotanya Bagus Atau besar Kalau sinyalnya Tidak ada tetap Kita tidak Tidak akan nyambung Saya tidak nyambung Dengan Uwas Saya tidak nyambung Dengan usaha yang lain Ataupun dengan Jamaah semuanya Kalau tidak satu sinyal Artinya kita duduk Di tempat ini Satu sinyal Yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya teringat guru saya dulu Pada saat beliau Mau minum pak Sudah disini gelasnya Kemudian ada santri lewat Kemudian santri itu Kena ke tubuh Kiainya Lalu jatuh lah Si gelas ini Lalu guru saya Tadinya Saya lihat Akan marah ini guru saya Tapi ternyata Di luar dugaan Guru saya bilang Begini Kalau bukan rizkinya Air yang sudah di mulut pun Tidak jadi masuk ke kerongkongan Itu rizki Jadi menarik Karena milik Dengan rizki berbeda Orang banyak milik Belum tentu Rizkinya banyak Malahan orang yang Tidak punya milik Apa-apa Eh ternyata Rizkinya luar biasa Jadi kita tidak perlu Terkecoh orang yang Banyak segala Belum tentu Dia menikmati Malahan mungkin saja Dia tegang Setiap tanggal 25 Dia mungkin saja Dia ada apa Dia stres banget Setiap tanggal-tanggal tua Makanya bagi orang Yang tidak bergaji Itu lewat Tanggal itu semuanya Dan kenapa Karena setiap hari Dia bisa stres Inilah menariknya Kenapa Karena rizki manusia Dengan milik berbeda Saya pakai jas ini Ustaz pakai ini Ustaz juga pakai ini Ini berbeda Kenapa Karena belum tentu Pakaian Ustaz Sesuai dengan pakaian saya Belum tentu Sesuai dengan badan saya Belum tentu Sesuai dengan badan Ustaz juga Ustaz Ade Ini artinya Rizki dengan milik berbeda Kuncinya kata Rasulullah Ada sebuah hadis Arbaun min sa'adatil mar'i Ada empat hal Yang membuat kita bahagia Jadi rizki ini adalah Proses dari kita Mempertemukan kebahagiaan kita Di hadapan Allah Di hadapan manusia Buat apa-apa Kita setumpuk uang banyak Tapi ternyata rudat terus ya Istrinya rudat Anaknya rudat Anaknya bermasalah Ini kan akhirnya gimana Ini kan gak jadi rizki bagi kita Hebat Nabi menyampaikan Yang pertama adalah Apabila kita mendapatkan pasangan yang soleh Ini rizki luar biasa Nikmat sekali Modanya murah Tapi nilainya besar Tapi kalau tidak soleh Modanya ringan Tapi nanti bu Hasilnya luar biasa itu Akan rusak kita Jadi istri yang soleh itu mudah Suami yang soleh itu mudah Biayanya kecil Tapi ternyata nilainya luar biasa Ini canungkan Rasul bukan menerangkan suami dan istrinya Tetapi pasangan hidup anda Maka bentuknya azwaj Karimat litas kunu Di dalam alokan Cuma empat kali diurang oleh Allah Cuma empat kali Mana yang ludat Mana yang tidak Tapi kalau sobat Satu lagi Nakal luar biasa Ini kan capek ke kitanya Makanya bahasanya adalah Mabrur Ya disini belum sampai tingkat soleh Tapi mabrur saja udah apa Udah luar biasa Kenapa? Karena di Quran Tanggung jawab anak terhadap orang tua Itu sampai Wabil wali Daini ihsanan Nanti soleh itu adalah hasil Dari kita mempelewati Berapa tahapan yang sangat lama Artinya kita meminta Wa'auladuhu mabruron Ismail Dan diantara Anak yang mabrur Dah lihatlah Ismail Dan dia lahir dari seorang ibu yang hebat Dari seorang ayah yang hebat Karena memiliki azwajun syariha Itu rizki luar biasa Dan yang ketiga Wa'antakuna rizkuhu pibaladihi Rizkinya mudah Dimanapun kita ada Makanya jangan minta yang kita inginkan Mintalah pada Allah yang kita butuhkan Kenapa? Ibu, bapak jangan banyak minta Banyak cabai Jangan banyak beli yang kita inginkan Tapi kita harus banyak meminta Apa yang kita butuhkan pak Nanti oleh Allah dibukakan Semua dimudahkan oleh Allah Kalau kita Ataupun punya keinginan yang kita butuhkan Dan yang keempat Wa'antakuna Kulatuhu sholihin Bertemu dengan orang sholih Itu rizki luar biasa Bahagia kita Nanti siapa kata Rasulullah Pandur Mayat tabiul jadajah Lihat orang yang akan mengantarkan kamu Ke jenajah kamu ke kuburan Itulah gambaran hidup kamu Siapa yang lebih banyak mengantarkan jenajah kita Itulah teman-teman kita Dan itulah gambaran Rizki bagi kita nanti Pada yaumul kiyamah Jadi saya kira itu Mudah-mudahan Ini semua jadi Barometer kita semuanya Itu mungkin Ustadz yang syafankan Ustadz tahu rudat gak? Rumah itu Ustadz ucu Membuka cakrawala Berpikir kita Yang selama ini sempit Kalau dapat uang Dapat rezeki Gak ada uang Gak ada rezeki Ternyata pasangan yang hidup baik Pasangan baik adalah Rezeki Anak-anak yang soleh Yang lucu-lucu Yang baca Quran Belum azan berkumandang Sudah pakai mukena Pakai baju koko Juga adalah rezeki Ketika kita tidak perlu jauh Pergi ke negeri yang jauh Untuk mencari sesuap nasi Di tempat lingkungan kita Bercocok tanam Bertani Mengolah kebun Membuat karamba Ikan Itu juga-juga adalah bagian dari rezeki Dan ketika kita berada di tempat orang baik-baik Bisa duduk bersama para asatis Meluangkan waktu bersama orang-orang soleh Tetangga yang membawa kita satu kantor Dan kantor itu justru membawa kita jadi solat berjamaah Sahabat-sahabat kita mengingatkan kita sudah bayar zakat atau belum Itu juga adalah rezeki Karena sebagian kita menganggap Bahwa rezeki adalah materi Bahwa rezeki adalah emas Selain daripada itu Maka bukan rezeki Oleh sebab itu Yang paling penting hidup ini Bagaimana cara pandangnya benar Mendengar benar Melihat benar Berfikir benar Merenung benar Ketika kita salah bicara Maka sesungguhnya itu adalah Akibat dari salah mendengar Hari ini guru-guru kita sudah meluruskan Cara pandang kita Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Di studio maupun dimana berada Maka salah satu rezeki juga adalah Mendapatkan tontonan Yang mengarahkan kita Menambah iman kita Dan merasakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jamaah apakah merasa Indahnya ramadhan ini sebagai rezeki Atau bukan rezeki Masya Allah Semuanya ngaku Mudah-mudahan dari lubuk hati yang paling dalam Jadi ketika orang berdoa Mau minum air zam zam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa rizqan wasi'an Wa shifa'an Min kulidain Wa saqamin Birahmatikai arhamar rahimin Saat itu sebenarnya Dia tidak hanya meminta rezeki Dalam bentuk materi Tapi juga rezeki Im materi Ada rasa takut dalam hati kepada Allah Juga bagian dari rezeki Ada meminta ingin Supaya diberikan hati ini Istiqamah dalam kebenaran Juga bagian dari rezeki Sampai malam kesekian Tetap duduk di depan televisi Menyaksikan acara Yang menambah keimanan Memunculkan rasa takut kepada Allah Itu juga bagian dari rezeki Mudah-mudahan kita senantiasa Istiqamah dalam kebaikan-kebaikan ini InsyaAllah Amin Jangan beranjak Jangan kemana-mana dulu Nantikan rezeki-rezeki berikut ini Setelah yang satu ini Jamah TV One dimanapun berada Kita masih dalam program Indahnya Ramadhan Ada kehendak dalam hati Tapi terkendala Karena segan Karena sungkan Karena tidak enak Sebetulnya ingin bertanya kepada Ustadz Tapi karena takut Karena khawatir Alhamdulillah Kita bersama dengan Ustadz yang terbuka Yang moderat Ustadz Ucu Ustadz Adi Jamaah bebas untuk bertanya Ada pertanyaan dari Jamaah MasyaAllah Banyak sekali Ustadz Adi Ustadz Ucu Semua mau nanya Cerdas-cerdas Semua ingin bertanya Kita mohon maaf Beri maaf Tidak mungkin semuanya kita layani Mungkin yang dari depan dulu Silakan Nama dan pertanyaan Ditujukan ke Ustadz Adi Alhamdulillah Kita tentu ingin Saya sendiri penasaran Mendengar jawaban Ustadz Adi Pertanyaan lain Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau nanya Pak Ustadz Kalau saya sakit Dari mana saya tahu Apakah penyakit itu Penyakit tersebut Mengangkat derajat saya Atau tidak Terima kasih Pak Ustadz Kalau ada satu datang penyakit Apakah penyakit itu Mengangkat derajat saya Atau tidak Dan dari mana saya tahu Maka untuk menjawab pertanyaan ini Bersama kita Guru-guru kita Membimbing kita Fas'alu ahla zikri Tanya orang yang tahu Ulama In kuntum la ta'lamun Al-ulama Orasatul ambiya Ulama Puaris para nabi Pertanyaan pertama Kita serahkan ke Ustadz Adi Faliatafaddal mashkuun Jazakumullah Ustadz Uwaz Bapak Ibu Ada dua hal yang harus dibedakan Antara Diizinkan Dengan diridoi Kalau diizinkan Allah memang izinkan Manusia mau melakukan apapun Wahadainahun Najedain Bahkan mau kapir sekalipun Allah izinkan Man sya'fal yu'min Waman sya'fal yakpur Kalau mau iman Iman yang benar Kalau mau kapir Kapir sekalian Jangan tanggung Biar malaikat gak bingung Jadi kalau Orang berlaku Ungkapan tadi tidak salah Bahwa orang berzina Atas izin Allah Ya Bahkan jangankan sekedar maksiat Hatta mau kapir pun Diizinkan Tapi ada konsekuensinya Ada tanggung jawabnya Kita sebagai hamba Allah Yang mu'min Tentu saja bukan sekedar mencari Yang diizinkan Allah Tapi yang diridoi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan ada ungkapan Loh Seseorang Dapat sesuatu Walaupun dari jalan korup Menang Walaupun dengan jalan Menghalalkan segala cara Kan atas izin Allah juga Ya Tapi Allah tidak ridho Nah yang kita harus cari adalah Yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah disinilah Islam betul-betul Memberikan Ayat yang sering kita dengar La ikroha Tidin Tidak ada paksaan Dalam memasuki agama Dalam memasuki Islam Tapi kalau sudah jadi muslim Jadilah muslim yang baik Yang mencari ridho Allah Oleh karena itu Uwes Dalam hadis tentang Tentang Masuk sorga Rasulullah s.a.w. bahkan mengatakan Inna kum latadul lajan Nabi amalikum Kalian itu tidak masuk sorga Dengan amal kalian Tapi masuk sorganya dengan Rahmat Allah Rahmat Allah hanya diberikan Kepada siapa Kepada yang diridoi Oleh karena itu Jangan melakukan sesuatu Yang hanya diizinkan Allah Tapi kita tentu mencari Yang betul-betul Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang diridoi adalah Beramah soleh Makanya dalam pelajaran dulu Di madrasah masih ingat Ketika dijelaskan tujuan hidup kita Ridho Allah Kalau bicara tentang Pisi misi kehidupan Pisi misi hidup kita Pisi nya jelas Kan orang Kalau ditanya Pisi hidupnya apa Sekolah Kuliah Kerja Nikah Pensiun Menimati masa pensiun Selesai Islam tidak demikian Kita diajari Pisi hidup itu Terus Sampai kebahagiaan Di akhirat kelak Tidak berhenti Dimenikmati masa pensiun Tapi terus Sampai Dan ujung dari segalanya Adalah Mardotillah Ya kan Nah Mardotillah itulah Yang menyebabkan kita masuk Sorda dan Wakina ada benar Terhindar dari Melaka Jadi Ungkapan tadi Semua atas izin Allah Benar Tapi tidak semua Diridoi Allah Yang kita cari adalah Apa yang diridoi oleh Allah Terima kasih Ustaz Adif Mencerahkan Sehingga menjernihkan pikiran Tidak selama ini Mengkambing hitamkan Na'udzubillah Bismillah Semua atas izin Allah Kita dengarkan jawaban berikut Dari Ustaz Ujid Syukran Zilam Ini satu pertanyaan Yang mungkin menggugah semua Bapak-bapak ibu-ibu Karena dibedakan Quran menyebutkan Orang yang punya penyakit Itu belum tentu sakit Malahan ada orang Yang tidak punya penyakit Dia sakit Karena penyakit Dengan penyakit Dengan sakit itu berbeda Makanya kata Mardo Ada pun Apa azah Itu kan berbeda Dalam Al-Quran Dalam hadis pun Rasulullah SAW Menyampaikan seperti itu Ibu kalau punya penyakit Bapak kalau punya penyakit Tidak perlu khawatir Kenapa? Karena belum tentu Hidup ibu bapak sakit Ada orang yang Dia tidak punya penyakit pak Kemana-mana Tetapi ternyata Hidupnya sakit Dia tidak sehat hidupnya Makanya Rasul Ketika ada yang sakit Beliau selalu berdialog Dia berdialog Bismillah 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 A'udzubillah Menunjukkan kita berdialog Terlalulah Kita memakai organ kita pak Tapi kita tidak pernah Ngobrol dengan organ kita Pernah bapak ngobrol Dengan lutut Pernah ibu ngobrol Dengan jantung Pernah bapak ngobrol Dengan otak Ini berapa puluh tahun Kita pakai Tapi kita lost Kita tidak ada komunikasi Dengan mereka Wajar kalau Nabi Mengatakan seperti itu Makanya satu Bagaimana sakit ini Jadi mulia bagi kita Pertama adalah Kita husnudon Kata Rasulullah Latas subut ta'am Pandur batna Kalau orang sakit Jangan engkau itu Menyalahkan makanan Yang kau makan Jangan engkau Menyalahkan Apa penyebabnya Tapi Lihat perut anda Yang tidak sesuai Dengan makanan itu Kalau ada orang Asam urat Lalu dia karena Makan kacang Kacang-kacang Apa salah saya? Saya ditanam Saya ditanam Saya kemudian Dipetik Lalu dimakan Lalu keacam urat Cerahin saya Ini akan ada masalah Daging kambing Tidak menyebabkan Darah tinggi Tapi mungkin kita Mijaj tubuh kita Suhu tubuh tiga Yang tidak sesuai Dengan kambing Atau daging kambing Makanya Kambing itu adalah Kolesterol paling rendah Kenapa? Karena dia makannya Ataupun rumput Dia tidak makan konsentrat Tapi ternyata Begitu ada orang Yang dia makan Mijaj tubuhnya Dia tidak sesuai Maka dia akan jadi hyper Artinya Ini tidak boleh menyalahkan Oh ini mencret Makan rujak Kata rujak Apa salah saya? Ya Kemudian corona Kemudian dihubungkan Dengan apa? Dengan kelelawar Kelelawar dia dulu Juga ada Tidak pernah ribut yang ini Ini baru corona Semua dunia Gempar Baru corona yang keluar Belum apansa Belum senia Ya Ini luar biasa Bagaimana kita Memahamkan semua Makanya Lihat perut anda Lihat perut anda Mungkin kita yang sudah bermasalah Di perut pak Yang kedua adalah apa? As-sabru Kita harus bersabar Kenapa? Karena sabar itulah yang mengangkat kawakal kita Tidak ada jalan yang paling hebat Ketika ditimpa sebuah penyakit Kecuali kita bersabar Bukan lama dan tidaknya penyakit Tiba di kita Tetapi sabar dan tidaknya kita kepada Allah Dan sabar itu nikmat Kalau sudah biasa Seperti orang belajar sepeda Seperti orang dia jatuh lagi Jatuh lagi Kemudian dia ini semuanya Pak luka-luka Tapi kalau sudah dia pandai Itu tidak perlu menggang Dia sudah lepas butangannya Itu yang disebut dengan sabar Jadi kita harus berlatih Kalau baru satu kali satik satya Udah Aduh sayang Nah itu Apa-apa pak Kita harus diuji Berapa tahun Nabi Ayub diuji dengan sakit? Tujuh tahun Sampai semuanya Hampir-hampir terjadi persoalan Jadi ibu Satu Pusnudan Dua As-sabru Dan yang ketiga adalah Yang menyembuhkan adalah Allah Bukan siapa-siapa Serahkan semuanya Insya Allah itu kita akan mulia Demikian Ustaz Ternyata kita selama ini salah Keliru mengkambing hitamkan kambing Bahkan mengkambing hitamkan kacang Mengkambing hitamkan rujak Mereka tidak ada yang bersalah Saatnya kita untuk melihat lebih ke dalam Yang salah itu adalah hawa nafsu kita Memperturutkan perut kita Maka dengan mengaji sebenarnya Kita lebih banyak ke dalam Berbahagia orang yang sibuk memikirkan Aibnya cacatnya Dan tidak memperhatikan Kekurangan orang lain Sekarang kan orang lebih sibuk memikirkan Cacat orang lain Sehingga lupa dengan aib Cacat diri sendiri Bahkan yang lebih celaka lagi Dia yang minum kamar Dia yang mabuk Dia yang buat dosa Tapi kemudian ketika ditanya Kenapa kamu mabuk? Allah sudah mengizinkan Ini atas izin Allah Maka Ustaz Ade pula meluruskan Pemahaman kita La tataharaku zarratu illa biiznillah Tidak bergerak satu benih Satu biji sebesar biji sawi pun Tidak akan bergerak Kecuali dengan izin Allah Tapi belum tentu ada rida Allah Loh kok Ustaz sama tahu? Tadi baru dijelaskan Ustaz Ade Masya Allah tabarakallah Jadi sebenarnya sesuai doa kita Allahumma inna nas'aluka rida ka Yang kita minta itu rida Allah Wal jannah Baru surga Allah Dan orang tidak akan dapat surga Kalau tidak diridai Allah SWT Ketika orang masuk ke dalam surga Allah bertanya Wahai penghuni surga Kamu sudah dapat jannatin tajri Minta tihal anhar Mazaturidun Kamu mau apa lagi? Penduduk surga berkata Ridakan Ada satu Dan orang tidak akan mendapatkan rida Allah Sebelum dia rida terhadap keputusan Allah SWT Makanya di awal pagi hari Sebelum datang apa-apa Yang pertama kita ucapkan kepada Allah Raditu billah Rabbah Aku rida engkau sebagai Rabbku ya Allah Wabil islami dina Islam sebagai agamaku Aku rida Kalau sudah rida menerima Islam Haram kata Islam Haram kata kita Dilarang oleh Islam Tapi kadang kita ini rida Saya rida kalau Allah menyuruh saya salat Saya rida kalau Allah menyuruh saya berzakat Saya rida kalau Allah menyuruh saya berumrah Tapi kalau Allah menyuruh saya Ngatur harta warisan menurut Allah Saya tidak rida Karena saya lebih mengerti daripada Allah Na'uzubillah Maka yang kita cari adalah Rida Allah SWT Ulama-ulama tasawuf pun berkata Ilahi anta maksudi Waridaka matlubi Hanya engkau yang kumaksudi Allah Dan rida mula yang kucari Oleh sebab itu kalau orang mencari rida Allah Dia tidak lagi memperdulikan rida manusia Tapi kalau dia sibuk memikirkan rida manusia Maka rida nas Rayatun la tudrak Keinginan orang Sesuatu yang sulit untuk kita capai Maka cari rida Allah Allah akan menanamkan rasa rida di hati manusia Dan manusia akan menyenangi Dan kita cari itu bukan rida makhluk Tapi rida khalif Allah SWT Tentu banyak hal pertanyaan dalam benak hati jamaah Sudah ditanyakan Tapi jawaban-jawaban itu perlu rangkuman kesimpulan Yang kemana-mana kita akan dengarkan Kesimpulan dari guru-guru kita setelah yang satu ini Jamaah TV One dimanapun berada Kita masih dalam program Indahnya Ramadhan Di segmen terakhir ini kita sampai pada kesimpulan Segala sesuatu kalau tidak disimpulkan Dia akan tercerai-berai Akan terpecah Kita tidak ingin gagal fokus Maka Alhamdulillah bersama kita Ustaz Ade dan Ustaz Ucu Boleh Ustaz Ucu simpulkan Apa yang dapat kita ambil pelajaran Semoga menjadi hikmah bagi jamaah Ada sebuah doa Robijidni warzukni fahman Di sini Allah atau Rasulullah Mengambarkan dengan kalimat Warzukni fahman Bahwa setiap pertemuan-pertemuan Apapun Majelis ilmu-majelis ilmu apapun Kalau tidak paham itu tidak jadi rezeki bagi kita Untuk itu Pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik Yang mudah-mudahan akan menjadi rezeki bagi kita Kita tidak perlu terpaku Pak Pulang dari sini kita mau dapat apa Kita akan masuk kemana Itu tidak perlu terpaku Tetapi dengan paham Apa yang disampaikan oleh Uwas Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ade Dan ibu-ibu bapak-bapak Tadi pertanyaan juga paham Itu ada sebuah rezeki dari Allah SWT Maka hebat Nabi mengajarkan Robijidni ilman Ya Allah tambahkan kepada kami ilmu Warzukni fahman Dan ternyata paham Menggunakan kalimat rezeki Artinya Belajar lama pun Kalau tidak paham Itu tidak jadi rezeki Walaupun kita bertemu Hanya beberapa saat di sini Tapi luar biasa Itu akan menjadi rezeki bagi kita semuanya Terima kasih Ustaz Ucuh Ustaz Ade Baik Sahabat Uwas yang saya cintai Dan Pemirsa indahnya Ramadan TV One di seluruh Penjuru negeri Nampaknya Amal-amal pembuka rezeki ini Sangat berkaitan erat Dengan Ramadan yang sedang kita lakoni Ya tadi sudah disebutkan Yang pertama adalah takwa Padahal takwa adalah target dari Ramadan itu sendiri Kemudian istighfar Bukankah Kita diperintahkan Memperbanyak istighfar Kanjeng Nabi dalam sehari 70-100 kali istighfar Dan tadi sebagai pelengkap Dalai sesi tanya jawab Ternyata bahwa rezeki itu Tidak identik dengan milik Ya Betapa banyak orang yang Secara materi miliknya banyak Tapi rezekinya Justru sebaliknya Demikian pula banyak orang yang Rizkinya barokah Sekalipun dia tidak punya apa-apa Untuk itu Mari kita jadikan Ramadan Sarana Amal Untuk membuka pintu-pintu Rizki Allah Dengan benar-benar Menggapai ketakwaan Merutinkan istighfar setiap hari Dan berupaya Mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita Karena andai kan kita bersyukur Allah akan tambahkan Silahkan Jazakumullah Jazakumullah Ustaz Adik Ustaz Ucu Ahsanallah Ilaikum Kaffarallahu Amthalakuma Kita tidak pernah berpisah Karena kita tetap bersama Dalam doa Di akhir majlis Majlis yang dihadiri oleh Para malaikat Mudah-mudahan doa kita Diaminkan oleh para malaikat Di hari baik Bulan baik Di tempat yang baik Berkumpul bersama Orang baik-baik Di akhir majlis ini Maka mari kita Panjatkan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil Khalqi ajmain Sayyidina maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain Allahumma Zidna ilma Tambahkanlah ilmu kami Ya Allah Warzukna fahma Berikan kami rezeki Pemahaman yang benar Dalam beragama Allahumma Faqihna fiddin Dalamkan ilmu agama kami Warzukna fahmal mursalin Berikan kami rezeki Pemahaman seperti yang kau berikan Kepada para nabi Dan wali-walimu Ya Allah Allahumma Bukakan pintu-pintu rezeki Untuk kami Allahumma Marzukna rizqan halalan Tayyiban mubarakam Berikan kami rezeki Yang halal Yang penuh berkah Allahumma Marzukna ziarata Baytikal atiq Berikan kami rezeki Agar kami dapat Berkunjung ke baytullah Rabbana Hablana minas salihin Jadikan anak-anak kami Anak-anak yang salih dan salih Rabbana Hablana min azwajina Wa zurriyatina Qura ta'ayun Pasangan hidup Anak cucu keturunan Sejuk dipandang mata Dan menenangkan hati Dan jiwa kami Allahumma Marzukna Berikan kami rezeki Agar kami dapat Berkunjung Berziarah Kemakam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma Bukakan untuk kami Pintu-pintu rezeki Pintu-pintu nikmat Dan pintu-pintu keberkahan Wassallallahu ala Nabiina Maulana Muhammad Wa ala alihi wasallam Walhamdulillahi Rabbil alam Pintu-pintu rezeki Pintu-pintu rezeki Pintu-pintu rezeki Pintu rezeki